Intro Halo teman-teman, selamat datang di channel ini Nakime adalah salah satu vilain di dalam animanga Demon Slayer Awalnya, dia adalah iblis yang berfungsi untuk memanggil iblis lain ke dalam kastil infinity atas perintah kibur Sujimuzan Tetapi setelah kematian Hatengu, dia dipromosikan ke posisi peringkat atas keempat di 12 iblis bulan Nakime adalah pemain biwa misterius dan juga dingin yang menunjukkan sedikit emosi Dia tidak berbicara kecuali diperlukan dan ketika dia berbicara, dia selalu lugas dan belak-belakan membuat perkataannya sesingkat mungkin So, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kisah hidup dari Nakime iblis sebelah natas peringkat 4 yang baru Tapi sebelum lanjut, pastikan kalian sudah like dan subscribe channel ini terlebih dahulu sebagai bentuk dukungan terhadap channel ini Nah, terima kasih juga sudah dan mari kita mulai Di masa lalu, Nakime adalah seorang musisi biwa amatir yang tidak terkenal, yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Tetapi pria yang dinikahinya sangat kecanduan judi yang menyianyikan penghasilan dan tabungannya Suaminya tidak berkontribusi apapun untuk meningkatkan kehidupan mereka Suatu malam, dia memiliki jadwal untuk memainkan biwanya di sebuah panggung Tetapi dia menemukan bahwa suaminya mencuri gaun pertunjukannya dan menjadikannya bahan taruhan untuk judi Menjadi marah, Nakime membunuh suaminya menggunakan palu Telah lama setelah dia membunuh suaminya, Nakime menyadari bahwa waktu yang ditentukan untuk bermain semakin dekat Dan dia terpaksa mengenakan gaun usang dan compang camping saat dia pergi ke panggung dengan tergesa-gesa Namun, orang-orang tidak menghargai penampilannya yang lusuh Dan dengan sensasi traumatis, melakukan pembunuhan untuk pertama kalinya masih segar di benaknya Tangannya bergetar gugup saat dia memainkan biwanya Namun yang mengejutkan Suara yang berasal dari biwa saat Nakime bermain dengan sangat tegang begitu indah sehingga penontonnya menyukai penampilannya dan bersorak untuk dirinya Baik penonton dan pemilik panggungnya senang dengan hasil yang tidak terduga itu dan Nakime lalu dibayar mahal Sejak itu, Nakime mengembangkan kebiasaan yang mengganggu yaitu membunuh orang sebelum tampil di depan banyak orang Anehnya, setiap kali dia memainkan biwanya setelah melakukan pembunuhan penampilannya mendapat tanggapan yang luar biasa positif dari penonton dan juga manajer panggung Pada suatu hari, dia memiliki janji rutin untuk tampil di panggung lain Jadi dia memilih seseorang untuk dibunuh Tetapi targetnya kali ini adalah kibut suji Musan Musan terkesan dengan keterampilan yang dimiliki oleh Nakime Jadi dia menyelamatkan nyawanya dan menawarkan untuk menjadikannya seorang iblis Nakime menerima tawarannya lalu berubah menjadi iblis Kemudian dia naik pangkat dan menjadi salah satu pelayan terbaik dari kibut suji Musan Nakime memulai debutnya di dalam kastil Infinity dengan memainkan biwanya memanggil peringkat bawah untuk pertemuan setelah kematian Rui Di sana dia tidak mengucapkan sepatah katapun Nakime sekali lagi memainkan biwanya untuk memanggil peringkat atas ke pertemuan setelah kematian Daki dan Gyutaro Ketika Akasa bertanya di mana Musan berada dia menjawab dengan lugas bahwa dia belum tiba Dia juga ditanyai di mana peringkat atas satu yang dia jawab bahwa peringkat atas satu sudah datang dan dia yang pertama datang Di akhir pertemuan Nakime memainkan biwanya lagi untuk memisahkan peringkat atas dan terus terang menolak tawaran Doma untuk dalam tanda petik berkencan dengan dirinya Nakime lalu naik menjadi peringkat atas empat yang baru menggantikan Hatengu yang sebelumnya telah mati Menggunakan teknik bulam mata kecil yang menyerupai serangga dia berhasil melacak para pemburu iblis dan menentukan lokasi dan tempat persembunyian mereka Mengekspresikan rasa hormatnya atas pujian Musan atas pertumbuhannya yang cepat Dia menggunakan tekniknya untuk menemukan kagaya Ubu Yasiki Ketika pasukan pemburu iblis tiba di rumah Ubu Yasiki untuk mencoba dan menghentikan Musan Mereka semua dipindahkan ke kastil Infinity dan dipisahkan satu sama lain oleh Nakime Obanai Iguro dan Misuri Kanroji adalah yang pertama bertemu dengan dirinya Tetapi mereka merasa sangat sulit untuk mendaratkan pukulan padanya karena kendalinya terhadap lingkungan sekitar Nah setelah kematian Kakushibo di pertempuran terakhir tersebut Nakime adalah satu-satunya peringkat atas yang tersisa dan anggota terakhir dari 12 Kisuki atau 12 Iblis Bulan Kemudian selama awal pertarungan Tanjiro Giyu dan Musan dikatakan Bohanakime telah berhasil mengalahkan Obanai dan Misuri dengan menghancurkan mereka berdua sampai mati menggunakan kamar kastilnya Namun, Musan terkejut ketika duo yang diduga mati meluncurkan serangan mendadak padanya yang rupanya mereka masih hidup Karena hal itu dengan marah Musan bertanya pada Nakime apa yang sedang dia lakukan Musan terkejut saat mengetahui bahwa Yushiro telah sepenuhnya mengambil kendali atas pikiran Nakime Dan dengan itu kendali dari kastil Infinity digunakan oleh Yushiro untuk melawan Raja Iblis tersebut sebagai bentuk belas dendam atas kematian Tamayo Musan segera mulai melawan Yushiro menggunakan kekuatan mentalnya sendiri untuk mengambil kembali kendali pikiran dari Nakime yang memulai pertempuran sengit antara dua Iblis tersebut Pertarungan mental ini menyebabkan kastil Infinity benar-benar lepas kendali karena keduanya bergulat untuk mendapatkan dominasi dan saat Musan tampaknya telah menang Obanai dan Giyu melancarkan serangan ke Raja Iblis tersebut Musan tidak punya pilihan selain melawan yang menyebabkan kendalinya pada pikiran Nakime terlepas saat dia mencoba membela diri dan menangkal serangan para hasilat tersebut dengan serangannya sendiri Segera menyadari bahwa dia tidak dapat mengumil kembali pikiran Nakime dan melawan penguruh Iblis pada saat yang sama Musan menggunakan kekuatannya untuk membunuh peringkat atas terakhirnya dengan mengacurkan kepalanya yang mencegah Yushiro menggunakan kastil untuk melawannya dan memungkinkan dia untuk fokus sepenuhnya terhadap pertempuran ini dan dengan kematian dari Nakime yang terpaksa dibunuh oleh Musan sendiri menjadi kehancuran bagi anggota Iblis Bulan Atas karena tidak ada satupun yang tersisa diantara mereka Oke guys, itulah tadi kisah dari Nakime Iblis Bulan Atas Peringkat 4 yang baru Memang terbilang kisah yang cukup singkat dan kekuatan maksimalnya pun tidak begitu diperlihatkan ketika melawan Obane dan Mitsuri Kangroji Well, bagaimana menurut kalian untuk video kali ini? Nah, jika kalian ada pendapat yang ingin disampaikan tulis saja langsung di kolom bentar di bawah Oke guys, semuanya segitu saja untuk video kali ini jangan lupa untuk like dan share video ini dan jangan lupa juga untuk follow kedua Instagram di bawah Nah, akhir kata stay safe everyone and see you next time sub indo by broth3rmax